ilmu itu wang warisannya Nabi Muhammad SAW ini ilmu yang dikawal ilmu yang dikawal bahkan Nabi bersabda ada yang mengawal ilmu, ilmu ini ada yang mengawal siapa yang mengawal setiap generasi adalah orang-orang yang adil Orang-orang ini adalah orang yang menjaga ilmu dari tahrifnya penyelewengan orang-orang yang melampaui batas kebohongan orang-orang yang dia itu orang-orang yang salah dan ta'wilnya orang-orang yang kodoh ilmu ini dijaga makanya setiap generasi itu tantangan ke ilmu itu berbeda mungkin ada perubahan dalam sisi furuk tapi tidak akan berubah dalam sisi menhaj dalam sisi usul intinya tidak berubah tapi mungkin manhajnya atau furuknya itu bisa berubah jadi tantangan akan selalu ada daripada para ulama makanya ilmu itu dikawal dan seorang santri adalah orang yang dia mempunyai guru yang gurunya adalah guru yang bersanat yang mengawal ilmu warisan Nabi Muhammad SAW makanya ciri utama dari pengawal ilmu ini mereka adalah orang yang memiliki mahabbah kecintaan kepada Rasulullah SAW karena tidak layak untuk mengawal ilmu warisan Nabi mereka yang tidak ada mahabbah kepada Nabi dan mahabbah kepada Nabi adalah puncaknya ilmu kenapa? karena itu adalah syaratnya imam selamat menikmati selamat menikmati